Intro Komisi 3 DPR RI meminta pemerintah Provinsi Papua Barat mencari langkah lanjut dalam penetapan pengelolaan sistem lembaga permasyarakatan sehingga kasus kerusuhan yang sering terjadi dilapas tidak terjadi kembali Ditemui dalam rangkaian kunjungan kerja Komisi 3 DPR RI ke Provinsi Papua Barat Baru-baru ini Ketua Tim Kunker Komisi 3 DPR RI Papua Barat Agung Gunanjar Sudarsa mengatakan situasi serta sarana dan prasarana lapas yang kurang kondusif sering menjadi faktor utama penyebab kerusuhan dilapas Ia menjelaskan kondisi lapas di Papua Barat sudah tidak layak dan tidak manusiawi serta over kapasitas Hubungan yang baik antara petugas, penjaga, dan warga binaan juga perlu ditingkatkan Pendekatan-pendekatan kultural, pendekatan-pendekatan kemanusiaan itu jauh akan lebih baik daripada sekedar pendekatan mengucurkan dana begitu besar tapi tanpa menyentuh hati nurani pemahaman yang filosofi pada mereka karena memang membutuhkan pemahaman-pemahaman terhadap dunia Anggota Komisi 3 DPR RI Erma Suryani Rani meminta adanya relokasi lembaga permasyarakatan Manokwari yang saat ini berada di sekitar pemukiman warga Kirinya menjelaskan sudah dianggarkannya alokasi dana untuk pembangunan lapas Manokwari Namun sampai saat ini yang menjadi kendala adalah keterbatasan dari lahan untuk membangun lapas Rapi dana ringan ini bisa dibilang 30% dari seluruh rapi dana yang ada di Indonesia Jadi kita mengurangi keboban itu, di samping itu kita juga melakukan reformulasi sistem permasyarakatan kita Dari Provinsi Papua Barat, Sandika Sembiring, TVR Parlemen melaporkan